Oke, kembali lagi di videoku dan selamat datang di segmen Creepy Fact Jika biasanya wahana rumah hantu dipenuhi oleh hantu atau monster yang menyeramkan Maka bagaimana rasanya jika kita memasuki sebuah wahana rumah hantu yang diisi oleh para pembunuh dan psikopat? Di video kali ini, Creepy Fact akan membahas wahana rumah hantu paling sadis di Amerika bernama McKammy Manor McKammy Manor merupakan wahana rumah hantu yang terletak di California, Amerika Serikat Yang digagas oleh Bruce McKammy Jika kalian berkunjung ke wahana ini, kalian akan mendapatkan pengalaman yang penuh kekerasan Pengunjung harus rela untuk diikat, ditampar, dimasukkan ke lemari pendingin, dikubur dalam peti mati Bahkan harus bersedia pemakan makanan berbentuk mentahan manusia Bahkan saat pertama memasuki wahana ini, kita akan langsung disiram dengan cairan darah Sangking sadisnya wahana ini, bahkan di Amerika sendiri, muncul petisi untuk menutup wahana ini Tidak mudah masuk ke wahana rumah hantu ini Sebelum memasuki wahana ini, pengunjung akan diminta untuk tes kesehatan dan menandatangani sebuah surat pernyataan terlebih dahulu Karena pengelola akan memastikan bahwa hanya pengunjung yang siap secara fisik dan mental lah yang boleh masuk ke wahana ini Tidak hanya diisi oleh aktor dan patung yang menyeramkan Dekorasi rumah hantu ini juga diisi dengan tarantula, ular, dan tikus yang benar-benar hidup Dan hewan-hewan tersebut akan dibiarkan merayam di seluruh tubuh para pengunjung Wahana rumah hantu ini mungkin menjadi wahana yang memiliki durasi terlama Yaitu mencapai 8 jam Namun faktanya, tidak ada satupun pengunjung yang mampu bertahan hingga akhir Karena wahana ini begitu menjatuhkan mental Padahal, sudah lebih dari 24 ribu orang yang mencoba wahana ini Tercatat, pengunjung terlama yang pernah bertahan adalah seorang wanita bernama Sarah Dia mampu bertahan selama 6 jam sebelum akhirnya menyerah Kabarnya, jika kita berhasil bertahan selama 8 jam Kita akan mendapatkan hadiah sebesar 280 juta rupiah Jika kalian ingin berkunjung ke wahana ini Kalian dapat berkunjung ke Amerika Serikat Tepatnya di San Diego, California Dan kabar baiknya, wahana ini gratis Kita hanya diharuskan beramal secara sukarela Untuk disumbangkan ke Yayasan Pencinta Hewan Jadi bagaimana? Tertarik untuk berkunjung ke sini?